Oke teman-teman, hari ini kita mau mereview lagi Nah, kali ini kita punya produk speaker pasif lagi ya 15 inci x 2 plus tweeter Ini dari produknya TM Pro Audio Nah, ini yang tipe SF2 Kalau yang pernah kita review adalah tipe SF3 Terus sekarang yang kita review adalah tipe SF2 Jadi kalau yang SF3 itu dia sistemnya 3W Kalau yang untuk SF2 ini dia 2W Jadi 2x15 in maksudnya 2x15 in plus tweeter Jadi ini 2x15 in plus tweeter Kalau yang SF3 itu 3W Kalau ini 2W Yang tipe SF2 ini Kalau modelnya beda ya Kalau yang ini dia lebih simple Seperti ini modelnya Lebih simple Dari samping, nah ini juga menarik Terus juga ada logonya juga disini Nah ini Kalau dari belakang Coba kita lihat ya teman-teman Dari belakang Spesifikasi dan juga model Dari produk speaker pasif 15 in x 2 Sistem 2W Dari produknya TM Pro Audio Tipe SF2 Oke, nah ini Modelnya sama ya Kayak yang dulu hampir sama Cuma yang belakang ini tidak oval Kalau yang kemarin oval Bulet Kalau yang ini seperti pada umumnya Nah ini Tempat speed on juga oke Mantap Oke Untuk spesifikasinya Speaker ini Wattnya 1000 Watt per box Untuk Wattnya 1000 Watt per box Speakernya 15 in x 2 15 in x 2 plus Twitter Nah Jadi 15 in x 2 plus Twitter ya Jadi Twitternya ada di tengah 15 in x 2 ada di Depan yang was di bawah Nah itu teman-teman Terus Material boxnya Dia sudah ada Finishing tekstur juga Ini tekstur seperti kulit jeruk Nah ini Dengan warna hitam pekat seperti ini Jadi sudah di finishing Cuma kalau yang ini Kayaknya tidak direksi Tapi dia sudah di finishing Tekstur jeruk Loginya bagus Ini loginya Samping Endelnya juga lumayan bagus Modelnya keren Cocok ini ya Buat teman-teman Kalau digunakan untuk set villain Oke Langsung aja ya Kita cek dulu Untuk suaranya Tapi sebelumnya teman-teman ya Kita lihat dulu Untuk respon frekuensi Yang dihasilkan Sub indo by broth3rmax oke bentar aja untuk responnya untuk respon frekuensi speaker ini bisa dikatakan low nya juga lumayan tebal buat teman teman naik dingun dan dutan low nya juga sudah tebal jadi kalau komonitoran disambung kasih sub mesti enak ini karena dia untuk low nya di frekuensi 87 terus menurun frekuensi di 156 menurun lagi disini ini terjadi ketemu ya antara cross point antara speaker 15 dan juga twitter nya untuk twitter sendiri dia justru frekuensi tinggi di frekuensi 1,5 kHz sampai dengan ini sampai dengan 3 kg ini lumayan tinggi untuk frekuensinya terus menurun dan juga di frekuensi 4 kg dan menaik ini justru di frekuensi 8 kg ke atas 8 kg ke atas sampai super high nya justru naik biasanya kalau yang bisa seperti ini justru suaranya akan lebih cerang-cerang seperti itu lebih cenit oke langsung kita tes dulu ya sekarang kita tes ya untuk suaranya seperti apa terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!